Masjid Syiarul Islam terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Sejarah Masjid Syiarul Islam Kuningan, Jawa Barat Dikutip dari kuninganmas.com Narasi ini berisi terkait penyajian sejarah Masjid tersebut Dari keterangan ketua MUI Kuningan yang juga pernah ketua DKM Syiarul Islam Kuningan Haji D. Syarif Hidayatullah Sejarah Masjid Syiarul Islam Kuningan, Jawa Barat Diterangkan pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Warga masyarakat muslim di Kabupaten Kuningan menginginkan berdirinya sebuah masjid di tengah kota Kuningan Masjid ini diharapkan menjadi masjid utama dan kebanggaan umat Islam di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya Dengan didorong oleh keinginan yang mulia itu, para tokoh Islam Kuningan menjalin komunikasi dan bermusyawara untuk merealisasikannya Akhirnya disepakati lokasinya yaitu tanah milik pemerintah yang terletak di sebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan Dalam jarak kurang lebih 1 km Walaupun tidak berada di kawasan pemerintahan sebagaimana pada umumnya lokasi masjid Indonesia Namun dapat dipahami bahwa lokasi yang disepakati letaknya sangat strategis Yaitu berada di jalur yang dilalui oleh umat dari semua arah Apalagi di lokasi itu telah ada pusat-pusat keramaian seperti pasar, terminal, dan lapangan bola dan rumah penduduk Sebenarnya di kawasan tersebut, sejak jauh sebelum proklamasi kemerdekaan telah ada sebuah masjid kecil yang disebut tajuk Hanya karena berada di tengah keramaian kota dan penduduk, tajuk ini ramai dikunjungi jamaah untuk melaksanakan sholat Dan ramai dengan pengajian anak-anak Salah satu imam dan guru ngaji di tajuk ini adalah Kiai Abdul Khafi yang tinggal di lingkungan Pasapen Beliau wafat pada tahun tidak diketahui pasti karena itu pembangunan masjid di lokasi tersebut Sebenarnya merupakan pengembangan dari sebuah tajuk yang sudah berdiri sebelumnya Setelah melalui tahapan-tahapan persiapan, maka dimulailah pembangunannya pada tahun 1955 dengan biaya dan tenaga swadaya Pembangunan ini mendapat perhatian umat Islam di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya Apalagi saat itu, Hiroh, keislaman sangat luar biasa Mereka bahu-membahu bergotong royong membangun masjid dengan satu niat bersama tegaknya syiar Islam di Nusantara Terima kasih telah menonton! Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga Demikian sabda Rasulullah SAW yang telah menginspirasi dan memotivasi kaum muslimin untuk membangun masjid Sejak berdirinya pada tahun 1955, masjid ini diposisikan sebagai Masjid Agung Kabupaten Kuningan yang diberi nama Syiarul Islam Inilah nama yang diberikan dan diamanatkan oleh para pendirinya Nama Syiarul Islam bersifat netral, tidak berbau kelompok atau mazhab tertentu Mengandung makna filosofis yang visioner yaitu menebarnya nilai Islam yang rahmatan lil'alamin Melihat dari maknanya, Syiarul Islam berarti tersebarnya Islam Maka dapat difahami bahwa para pendirinya memberikan nama Syiarul Islam dengan harapan bahwa masjid ini Dapat memancarkan nilai-nilai Islam di seantero Kabupaten Kuningan dan sekitarnya, bahkan di Bumi Nusantara Dalam perkembangannya, di tahun 1978-1987an, nama Syiarul Islam dirubah menjadi almanar oleh pengurusnya Tidak diketahui dengan pasti apa alasan pergantian nama itu Hanya saja kata Haji D. Syarif Hidayatullah Ia pernah mendengar langsung penuturan salah seorang sesepuh, Haji Uci Sanusi Dan pengurus DKM saat itu, Haji Hidayat Bahwa pergantian nama ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Syiarul Islam itu Bukanlah kata yang menunjukkan nama, melainkan menunjukkan syarih saja Maka menurutnya, kata Syiarul Islam tidak tepat untuk digunakan sebagai sebuah nama-nama Hal ini tentu ini kata dia, sekedar pendapat Sebab kenyataannya sebuah nama itu memungkinkan diambil dari kata kerja Contoh Ahmad Bila ditilik dari makna, kata ini bentuknya adalah kata kerja Yang artinya saya sedang memuji, ujarnya Nama Al-Manar bertahan beberapa tahun saja Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah Maka atas kesepakatan semua unsur masyarakat Tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Kuningan Pada tahun 1986, nama masjid agung dikembalikan ke nama asalnya yaitu Syiarul Islam Mengingat bahwa nama ini merupakan amanat para pendirinya dan sudah familiar di masyarakat Para pendiri tentu telah bermuhajadah bahkan beristikhoroh dalam menentukan nama Syiarul Islam Bangunan dan arsitektur masjid telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan sesuai dengan perkembangan Bila diukur dengan pandangan kekinian, bangunan pertama masih dalam bentuk sederhana Namun demikian, pada masanya masjid ini merupakan masjid yang membanggakan dan berenergi spiritual Sehingga menarik perhatian dan rasa penasaran warga dari pelosok Kabupaten Kuningan untuk mengunjunginya Dan merasakan sholat di dalamnya Selanjutnya, masjid ini juga beberapa kali mengalami renovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman Tapi hanya tiga kali yang ditemukan datanya, yaitu pada tahun 1989, 1999, dan 2008 Sementara renovasi yang dilakukan di tahun lainnya masih sedang ditelusuri data dan informasinya Bangunan yang sekarang terdiri dari tiga lantai, luas 4764 meter persegi Dengan daya tampung kurang lebih 5000 jamaah Atap dalam bentuk coran, di tengahnya dalam bentuk kubah Dikawal oleh empat menara yang berdiri di empat penjuru masjid Di tengah kubah berdiri tonggak lurus menunjuk ke langit dan di dalamnya Mengelilingi bibir kubah hiasan kaligrafi Arab Lafad Allah dan Muhammad Muslimin untuk membangun masjid Makna filosofis dari tiga lantai adalah tiga pilar keagamaan, yaitu iman, islam, dan ihsan Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kesempurnaan hidup yang diridui oleh Allah Seorang Muslim harus melaksanakan ketiga pilar itu Sementara kubah menunjukkan keagungan Allah dalam menguasai, mengatur, dan melindungi alam semesta Sedangkan tonggak yang berdiri di tengah kubah bermakna istiqomah kepada tawhid Kalimat tawhid itu pertama kali disyarikan oleh Rasulullah SAW dengan dukungan empat sahabat beliau yang setia sehidup semati Empat sahabat inilah yang dilambangkan dengan empat menara yang mengawal kubah Ada pun kaligrafi Arab Lafad Allah dan Muhammad yang mengelilingi bibir kubah sebelah dalam menunjukkan dua kalimat syahadat Artinya bahwa orang yang berhak masuk masjid ini adalah mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat Yaitu ikrar kira Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya Serta bersedia melaksanakan pilar agama Islam dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah sahabatnya Untuk kemakmuran masjid, maka pengelola masjid agung Syahril Islam langsung dibawah tanggung jawab Bupati Kuningan Sedangkan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada kepengurusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepengurusan ini dikenal dengan DKM yang merupakan kependekan dari Dewan Keluarga Masjid Atau Dewan Kesejahteraan Masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid Berikut ketua-ketua DKM yang tercatat dalam dokumen Yaitu satu Kiai Haji Mansur sebelum tahun 1989 Dua Haji Dayat 1989-1993 Yang ketiga Kiai Haji Oyo Batrudin Dari 1993-1997 dan 1997-2001 Yang keempat Haji Suhrawidri 2001-2005 Lima Dokter Andes Haji K.D. Wahyudin MAG 2005-2009 Enam Kiai Haji Dodomurtadlo LC 2009-2013 Tujuh Dokter Andes Haji D.Sarif Fidiatulo MA 2013-2017 Delapan Dokter Andes Yayan Sopian yang sekarang Masjid Syahrul Islam dibangun pada tahun 1955 Masjid Syahrul Islam merupakan kategori masjid besar Masjid Syahrul Islam beralamat di Jalan Ahmadiyadi No. 1 RT 01 RW 01 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Masjid Syahrul Islam merupakan kategori masjid besar Masjid Syahrul Islam merupakan kategori masjid besar